...pemirsa seorang remaja anak tukang parkir di Tuban tercatat sebagai seorang peserta yang lolos seleksi penerimaan anggota Polri tahun 2023. Meski berasal dari keluarga sederhana, tidak memutus harapannya untuk menjadi seorang anggota polisi karena semua proses penerimaan berlangsung transparan. Nasib mujur dialami oleh Dwi Agung Teddy Prasetya, seorang remaja berusia 19 tahun, asal desa penambangan Kejamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Dwi tercatat sebagai seorang peserta yang lolos dalam seleksi penerimaan anggota Polri tahun 2023. Pengumuman kelulusan seleksi berlangsung di Mapolres Tuban melalui Zoom dan dilakukan oleh para calon siswa atau casis dan masing-masing orang tua pada Kamis 20 Juli 2023 lalu. Nama Dwi Agung Teddy Prasetya tercatat menjadi seorang peserta seleksi yang lolos di antara 47 peserta calon siswa bintar lainnya. Putra dari pasangan Suiji dan Wastuti yang berhasil menempati peringkat ke-31 ini mengaku menjadi seorang polisi merupakan cita-citanya sejak kecil untuk membanggakan orang tuanya. Dwi mengaku sejak SMP sudah berlatih fisik untuk menjadi calon sis bintar Polri dan menjelang pendaftaran, Dwi sudah ikut belajar di Surabaya. Dwi menyatakan walau berasal dari keluarga sederhana, tapi tidak memutus harapannya menjadi calon sis bintar Polri karena proses penerimaannya berlangsung transparan. Untuk persiapan kerja SMP saya sudah berlatih fisik, terus kemudian menjelang mendekati tes saya ikut belajar di Surabaya. Mengetahui putranya lolos seleksi, calon siswa bintara Polri, Suiji yang kini berusia 60 tahun langsung berlangsung. Melakukan sujud syukur dan bangga, apalagi Suiji juga tidak mengeluarkan uang sepeserpun untuk penyertakan anaknya ikut tes masuk polisi. Saya bangga sekali, karena kita bercakapan dan teman saya mulai SMP, üzer ini juga dibutin untuk penyertakan ketinggian kita. Terus, ini kemarin pakai uang, ya? Murni tidak, tidak pakai uang. Pria yang berprofesi sebagai juru parkir sejak tahun 1989 ini berharap dan berpesan kepada putranya setelah menjadi anggota Polri nantinya agar senantiasa rendah hati tidak sombong dan menjadi pelayan masyarakat yang baik. Terima kasih telah menonton!